Pantauan terakhir Nah ini ada perubahan Pelat lor Pelat nomor kendaraan dari Warno dasar hitam menjadi Warno putih Dilakukan secara bertahap di Provinsi Jambi Pemberlakuan Dimulai untuk kendaraan Baru dan Perpanjangan STNK Bukan apa-apa Ini perubahan warno Supaya Biar terbaco di Adli Yang mana informasinya Kita pantau di Pantauan Bang Jack Mulai 22 Juli 2022 Perubahan pelat Tanda nomor kendaraan bermotor Atau TNKB dari warna dasar hitam Menjadi warna dasar putih Mulai berlaku di Provinsi Jambi Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Polda V mengatakan Perubahan pelat nomor kendaraan ini Akan dilakukan secara bertahap Dimulai dari kendaraan baru Perpanjangan STNK Atau Pergantian No Pol Kendaraan Kombes Davi menjelaskan Bahwa saat ini Stok pelat hitam juga masih tersedia Di samsat lingkungan Polda Jambi Sehingga mekanisme perubahannya Menghabiskan terlebih dahulu pelat hitam Selain itu Sejak pemberlakuan ini Setidaknya di Jambi Sudah ada 2 ribuan kendaraan Yang sudah memakai pelat putih Yang terdiri dari 1.500 kendaraan roda 2 Dan 500 kendaraan roda 4 Davi menjelaskan bahwa Untuk penggunaan pelat hitam Masih berlaku Hingga masa TNKB Di surat tanda kendaraan Bermotor habis Apabila ditemukan Masyarakat yang sengaja Mengganti secara mandiri Atau warna TNKB Tidak sesuai di STNK Maka dapat ditilang polisi Jadi untuk pelat yang baru Yang sudah diperlukan oleh Kornatas Polri Kita sudah mulai melaksanakan saat ini Jadi pelat putih itu Kita sudah gunakan Untuk kendaraan yang baru Saat ini untuk kendaraan baru saja Untuk yang hitam Kita masih ada stok juga Jadi yang hitam itu Masih tetap dipergunakan Kalau apabila Kendaraan juga ganti mesin Atau mungkin ganti Rubah bentuk Rubentina Itu pun masih menggunakan Pelat yang hitam Selama pelat hitam Masih ada stoknya Nah kalau pelat hitam Nanti sudah habis stoknya Ya baru kita gunakan Pelat yang putih Jadi yang putih saat ini Kita hanya gunakan Untuk kendaraan baru Dan sudah berjalan saat ini Untuk diketahui Bahwa perubahan warna pelat TNKB ini Agar penggunaan sistem Edle Berjalan maksimal Sehingga pelat kendaraan Dapat dibaca Secara maksimal oleh Edle Dimas Sanjaya Jek TV Melaporkan Selamat menikmati